Sahabat ODB, Anda sedang mendengarkan Renungan Penghibur Jiwa, seri Menghadapi Badai Stres. Mari temukan sumber perlindungan kala badai stres menerpa. Seri Renungan Penghibur Jiwa ini berjudul Mawawancarai Tikus. Firman Tuhan dalam Masmur Pasalnya yang ke-34 mengatakan, Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abi Melek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkema di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Sahabat ODB, ayat emas ini diambil dari Masmur pasalnya yang ke-34, ayat yang ke-15, carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Dengan sentuhan humor, Ron Hatchcraft, penulis, pembicara, dan konselor yang sibuk, menceritakan pergumulannya tentang stres. Suatu hari, Ron memutuskan untuk mewawancarai tikus yang dipelihara di rumahnya. Ceritakan padaku, Gerby, kata Ron. Apa rencanamu hari ini? Pertama, sarapan, jawab Gerby. Lalu siap beraksi. Melakukan apa? Tanya Ron. Tentu saja melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan kemarin dan kemarinnya lagi. Apa yang kau lakukan? Tanya Ron lagi. Main roda. Gerby pun menaiki roda kecilnya dan mulai berlari dalam lingkaran roda itu. Berjam-jam kemudian, ia masih berlari. Semakin lama Ron memperhatikan tikus itu, semakin ia melihat dirinya sendiri. Ia juga memiliki rodanya sendiri. beragam tuntutan, batasan waktu, kejengkelan, dan ambisi. Ia merasa seperti berputar-putar saja dalam lingkaran dan ia pun merindukan adanya kedamaian. Dalam pencariannya, ia menemukan jawaban ini dalam Masmur Pasal 34. Kedamaian tidaklah otomatis diperoleh atau bersifat pasif. Tetapi kedamaian itu harus dicari. Bukan hanya itu, kedamaian juga merupakan hasil dari hubungan yang benar dengan Allah. Sejak saat itu, Ron menempatkan Tuhan sebagai gembala hidupnya lebih dari yang pernah ia lakukan sebelumnya. sebagai hasil ketika menerapkan langkah tersebut, yang mengisi hari-hari Ron adalah kedamaian dan bukan stres. Apa yang mengisi hidup Anda hari ini? Sahabat ODB untuk mendapatkan damai kekal, utamakanlah Allah. Terima kasih sudah mendengarkan renungan penghibur jiwa dari Our Deliberate Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memempukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan memberkati.